Ibu Putri Kuswisnu Wardani Ibu Putri Kuswisnu Wardani Ibu Putri Kuswisnu Wardani Oh dulu itu DPA DPA, iya Kemudian tahun 2006 itu dirubah dengan Undang-Undang 19 Di mana dasar daripada pembentukan itu Pasal 16 Undang-Undang Dasar 1945 Di mana Presiden harus didampingi penasehat Yang memberikan nasihat dan pertimbangan Oke, artinya di hampir setiap keputusan Presiden Atau itu pada saat ketika Presiden meminta masukan? Diminta atau tidak diminta kami harus memberikan masukan Jadi bisa dua arah Presiden merasa membutuhkan pertimbangan Atau kami mencari dari aspirasi dari bawah Dari pasar, dari lingkungan Untuk kita godok dan berikan masukan kepada Presiden Nah artinya di masa COVID-19 ini juga Uang tim Pres yang tugasnya memberikan pertimbangan atau masukan untuk Presiden Juga harus berhati-hati sekali ya Sangat Jadi kami malah semakin intensif bekerja Dalam masa COVID-19 ini Selama dari mulai diumumkan oleh Bapak Presiden Kasus pertama di Indonesia Hingga kemarin Kami sudah memasukkan 15 naskah Nasih Nasihat dan pertimbangan kepada Jadi Bisa dihitung itu tiap berapa hari sekali Karena memang perubahannya sedemikian cepatnya Oke, nah tapi artinya juga Karena perubahannya semakin cepat Dan cepat sekali yang tidak pernah terprediksikan Artinya kadang-kadang Pemerintah pun Memungkinkan atau bisa mengambil Sebuah keputusan yang salah juga memungkinkan Dan manusiawi, benar ya? Iya Keputusan itu kan selalu bukan mutlak Sesuai dengan kondisi Situasi dan kondisi Jadi Revisi pun itu tidak ada masalah Karena memang kita tidak pernah disiapkan menghadapi ini ya? Oh iya Belum pernah ada yang berpengalaman menghadapi Dan kayaknya semua pemerintahan di dunia memang begitu bermasalah Karena tidak pernah menghadapi ini Ini apa itu? Pusing semuanya Ibu sendiri kan punya sebuah yayasan Pertiwi Indonesia Iya Yayasan ini bergerak dalam bidang apa? Ini Sebelum COVID-19 Sebelum COVID-19 Dari perempuan-perempuan Indonesia Ah oke Dan mereka bergerak dalam hal apa? Kita women empowerment Oke Itu bisa dari ekonomi Bisa dari sosial Bisa dari religi juga Membangun sebuah masyarakat yang aware Terhadap tuntunan-tuntunan spiritual ya Nah itu jadi Memang di Pertiwi sendiri itu ada cabang-cabang kegiatannya sendiri Pada saat COVID-19 ini Memang benar bahwa semua dari sub-kegiatan kita menyatu menjadi satu dan aktif di dalam Bakti sosial yang intinya membantu pemerintah dan masyarakat Jadi di awal Dimana pemerintah masih ada gap atau kesulitan untuk menjangkau daerah-daerah dan jumlah daripada APD itu masih tidak mencukupi Kami masuk di situ Jadi kami juga memberikan bantuan-bantuan APD kepada rumah sakit-rumah sakit Bukan hanya di Jabodetabek tapi sampai ke Banjarmasin, sampai ke Ambon, sampai ke NTT, Pulau Jawa Kemudian kira-kira pertengahan bulan April lalu kan hampir semua sudah merata ya Pengiriman APD-nya sudah meresap ke bawah sampai ke puskesmas juga Akhirnya kami merubah untuk lebih membantu kepada masyarakat Membagikan sembako, masker, dan lain sebagainya Oke, ini menarik Tapi tadi masih diterangkannya sebagai sebuah hal yang membantu masyarakat Sama seperti donasi-donasi atau yayasan lainnya Apa yang membedakan Pertiwi Indonesia ini dengan yayasan lainnya yang saat ini juga berlomba-lomba untuk melakukan ini? Apakah ini more concern to women or what? Tidak, tidak Pelakunya memang perempuan semua Ah, oke Perempuan semua Dan biasalah rasa keibuan itu kan ada pada perempuan kuat juga Jadi dari awal itu kami sudah sangat concern ya terhadap keamanan daripada tenaga medis kita Jadi pada saat APD kurang, kami langsung gerak ke sana Sebagai seorang ibu ya tentunya memikirkan ada juga anaknya, keponakannya yang menjadi tenaga medis Itu kan tergugah untuk melakukan itu Jadi memang serentak dan karena kami ini ada di hampir seluruh provinsi di Indonesia Jadi informasi yang datang kepada kami itu juga sangat cepat Dan biasanya untuk suatu wilayah kita membangun WAG-WAG tersendiri sehingga bisa intensif berkomunikasi dengan tenaga medisnya apa saja yang dibutuhkan Karena kadang-kadang mereka kelebihan masker tapi tidak ada hasmat Jadi hal-hal seperti ini yang kita coba hindari sehingga resources kita ini bisa kita maksimalkan Oke and this happen karena ada sosok keibuan di sana ya jadi maksudnya lebih mendekati dengan korban-korban tersebut Interesting Do you believe kalau misalnya wanita pada saat ini lebih dirugikan kah dengan COVID-19? Maksudnya wanita ini ketika di rumah aja dan anak-anak juga ada di rumah aja mungkin suami ada di rumah aja Tekanannya secara psikologis menjadi lebih tinggi loh menurut saya ya What do you think? Ya memang itu kembali lagi kepada latar belakang daripada sosial grafis keluarga masing-masing ya Tetapi mungkin kalau wanita yang sudah biasa bekerja suaminya juga memahami Istrinya pun juga biasanya bekerja ya di rumah sekarang sama-sama kerja lah ya Yang satu mungkin ngurus anak yang satu juga mungkin ikut bantu bersihin dan lain sebagainya Tetapi yang Anda sampaikan memang betul sekali masih banyak kejadian-kejadian banyak webinar saat ini yang mengatakan bahwa Kekerasan kepada wanita Oh ya jadi lebih naik karena di rumah aja ngeliatnya lu lagi-lu lagi Nah menurut Anda nih banyak orang yang stress di rumah sebagai seorang wanita harusnya peran mereka di rumah itu apa pada saat ini? Peran wanita di rumah? Pada saat ini ya? Pada saat COVID-19 ini? Ya tetap seorang ibu kan juga dia pendidik dia sendiri juga mengekspresikan dirinya ya Di saat ini kan tidak lagi terbelenggu dengan orang bekerja harus dari luar gitu ya Dulu anak saya masih kecil-kecil sehingga saya menunda untuk bekerja sampai anak saya cukup umur Tapi kan saat ini banyak sekali pekerjaan yang bisa dilakukan dari rumah Ini seperti yang kita sedang lakukan saat ini Iya betul Jadi kalau dia mau mengerjakan apapun itu dia sebagai pengajar bahasa Inggris dia bisa melakukan melalui virtual juga kan Tidak bisa meninggalkan rumah dia tetap bisa melihat anaknya Jadi kalau sekarang fungsinya apa ya sebenarnya ketika sebelum COVID maupun sekarang harusnya tidak banyak berbeda Kalau dia ya saat ini belajar dari rumah dan dia seorang pengajar dia pasti harus dedikasikan waktunya untuk melakukan komunikasi dengan murid-muridnya juga kan Iya betul Oke tapi kalau saya balik pertanyaannya apakah menurut Anda peranan wanita ini penting di saat COVID-19 ini atau tidak? Penting dalam hal berperan ikut edukasi kepada anak-anak Kemudian kepada orang yang bekerja di rumah Karena memang kenapa pertiwi ini unik sekali pada saat dulu kampanye pun Karena memang seorang ibu itu dia bisa bekerja di luar rumah Tapi dia bisa juga tidak mungkin dia berorganisasi Atau dia ibu rumah tangga juga Tapi dia memanage anaknya Keponakan yang mungkin ada di rumah Memanage supir Memanage sapam Semua yang bekerja untuk the whole house The whole household gitu ya Iya betul Saya setuju sekali dengan itu Karena kita tahu bahwa sebetulnya menurut sains juga Wanita itu adalah makhluk hidup Tuhan yang lebih kuat menahan stres Lebih kuat menahan rasa sakit Lebih bisa multi talent Lebih bisa melakukan pekerjaan banyak dalam hal sekaligus gitu ya Dibandingkan pria sebenarnya Jadi mungkin inilah ketika peran wanita benar-benar dibutuhkan dalam masalah pandemi ini Wow that's amazing You know what thank you very much Mudah-mudahan Mudah-mudahan Bisa Apa ya Saya mau ngomong bisa selesai cepat Dari dulu saya ngomong bisa selesai cepat Tapi belum selesai-selesai juga Iya Kita doakan saja Kita doakan ya Jadi mudah-mudahan Apapun kejadiannya Apapun keadaannya Baik pria baik wanita Bisa saling membantu Untuk membangun negara ini lagi Karena kita tahu bahwa masalahnya adalah masalah dunia Terima kasih banyak Bu Putri Buat waktunya Terima kasih Mas Sehat selalu Yang penting sehat selalu disana Sama-sama juga Thank you, terima kasih banyak Saya akan break dulu Setelah ini akan ada tausia dari Ustadz Ali Nurdin Jangan mana-mana tetap di jendela Ramadhan Indonesia